Gareth Bale mengejutkan publik sepak bola dengan berhasil memenangkan trofi golf pertamanya. Ini menjadi pencapaian terbaik Gareth Bale setelah memutuskan untuk gantung sepatu dari dunia sepak bola. Sebelumnya, Gareth Bale sendiri memang sangat hobi untuk bermain golf dan bahkan kerap menomorduakan sepak bola. Setanggol cuma merangkum Gareth Bale yang tiba-tiba juara golf sebagai berikut. Gareth Bale sering mendapatkan bertubi-tubi hujatan saat masih memperkuat Real Madrid. Di luar faktor cederanya, penggemar Los Blancos mengecam sikap Bale yang lebih mementingkan bermain golf. Saat itu, Gareth Bale sukses membawa tim Naswells lolos ke Piala Euro 2020. Mantan pemain dari Tottenham Hotspors ini langsung membentangkan bendera Wales bersama para pemain lainnya. Uniknya, bendera Wales itu bertuliskan jika Real Madrid menjadi pilihan ketiga Bale. Dalam tulisan tersebut, tim Naswells dan golf menjadi prioritas utama sang pemain. Setelah mendapatkan hujatan yang bertubi-tubi, Gareth Bale pun langsung angkat bicara. Dia mengaku bingung dengan sikap fans Real Madrid yang terlalu mengatur urusan pribadinya. Menurut Gareth Bale, bermain golf merupakan sesuatu hal yang bisa menghilangkan stres. Dia menyebut kalau hobi ini mendapatkan dukungan dari para dokter yang menanganinya saat cedera. Tiga tahun setelah kejadian itu, Gareth Bale langsung memutuskan untuk gantung sepatu di bulan Januari lalu. Dia menutup karirnya dengan membela klub MLS yakni Los Angeles FC. Gareth Bale mengatakan kalau keputusannya pensiun sudah dia pikirkan secara matang-matang. Selama karirnya di sepak bola, dirinya sudah memainkan 554 laga dengan menorehkan 186 gol. Menolak kembali ke sepak bola karena terkena mental. Setelah memutuskan untuk pensiun, Gareth Bale sempat mendapatkan tawaran dari Wrexham FC. Kabar ini mencuat usai dirinya mengunjungi sekolah di Inggris dengan menggunakan Lamborghini hijau. Para murid di sekolah home kantis menyebut datangnya Bale dengan sangat gembira. Keyakinan Bale akan merapat juga diperkuat oleh pernyataan dari Ryan Reynolds. Pemilik sekaligus aktor terkenal Hollywood ini menggoda Bale dengan memujinya sebagai pemain top. Selain itu, Reynolds juga sempat menawarkan hal yang menarik. Saat itu dirinya berjanji akan memberikan fasilitas lapangan golf untuk Gareth Bale. Sayangnya, pemain kelahiran Cardiff itu nggak tertarik dan menolak mentah-mentah ajakan dari Reynolds. Dikutip dari Sky Sports, sang agen menyebut kalau Gareth Bale sudah kehilangan motivasi untuk menjadi pemain sepak bola. Dia mengatakan fisik dan mentalnya sudah nggak memungkinkan. Di sisi lain, Gareth Bale menambahkan kalau keputusannya gantung sepatu sudah dianggapnya tepat. Dirinya merasa jika bermain sepak bola akan terus membuat mentalnya melemah. Gareth Bale pun lebih memilih untuk menyalurkan hobi barunya dengan terus bermain golf. Bergabung ke klub golf profesional Benar saja, Gareth Bale pun menggeluti olahraga golf dengan sangat serius. Setelah dua pekan pensiun, dirinya langsung bergabung ke salah satu klub golf dan tampil di turnamen pro. Saat itu, Gareth Bale ikut dalam salah satu ajang PGA Tour yakni AT&T People Beach Pro IM di bulan Februari 2023. Turnamen ini sendiri diikuti oleh 156 penggolf profesional dari seluruh dunia. Netizen seketika heboh mendukung keputusan Gareth Bale tampil di ajang tersebut. Mereka memberikan komentar positif dengan menyebut Gareth Bale akan bermain dengan baik. Alhasil dirinya finish di peringkat 18 putaran pertama. Bale mengatakan kalau bermain di turnamen golf pro lebih sulit dibandingkan dengan turnamen sepak bola. Dirinya merasakan pengalaman yang jauh berbeda saat bermain golf secara profesional. Setelah tampil di turnamen tersebut, Bale pun masuk dalam karakter game di PGA Tour 2K23. Tanpa pikir panjang, dirinya langsung menerima tawaran dari EA Sports ini. Bale mengaku bangga wajahnya bisa terpampang di salah satu game golf terbaik. Karakter Gareth Bale di PGA Tour 2K23 bisa dimainkan dalam mode karir dan dalam mode multi pemain secara online. Tiba-tiba sukses meraih gelar juara. Setelah debut di AT&T Peeble Beach Pro IM, Bale terus mengikuti turnamen profesional lainnya. Salah satunya dengan mengikuti turnamen Ryder Cup All Star yang digelar di kota Roma. Ryder Cup sendiri merupakan salah satu turnamen tertua di dunia olahraga. Turnamen ini bisa meraup keuntungan senilai 500 juta dolar Amerika Serikat atau 7,7 triliun rupiah. Di turnamen ini, Bale tergabung bersama Novak Djokovic dan juga Colin Montgomery dalam squad tim Monty. Gak disangka-sangka Gareth Bale bersama rekan satu timnya berhasil menyabet gelar juara. Mereka sukses menumbangkan tim Parvin dengan agregat skor 7-4. Raihan ini menjadi trofi pertama Gareth Bale di olahraga golf setelah memutuskan untuk gantung sepatu dari sepak bola. Gareth Bale merasa terhormat bisa bermain di turnamen Ryder Cup All Star. Dirinya juga mengaku sangat bahagia bisa menambah koleksi pialanya dengan memenangkan turnamen ini. Permainan golf yang ditampilkan Bale ini bahkan sampai mendapatkan pujian dari Matt Fitzpatrick. Juara US Open ini menganggap Gareth Bale punya teknik yang bagus. Fitzpatrick melihat Gareth Bale punya bakat natural untuk menjadi pemain golf profesional. Itulah ulasan Gareth Bale yang tiba-tiba menjadi juara di turnamen golf profesional. Bagaimana pendapatmu? Apakah Gareth Bale mengambil keputusan yang tepat untuk lebih memilih golf dibandingkan sepak bola? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Ez adalah tetapi tahu довольно tinggi. Tetapi sudahelah dan bid школ di tanah lebih baik. Jangan masuklah cantai kekuawat sini. Terima kasih telah mengambil kekuawatannya. Tetapi satu-t petites portal night untuk kekuawatir kekuawatir kekuawatiran.